Ini dia adalah, setelah kita pisahin tadi, langsung kita masukin per botol, beginilah kira-kira penampakannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi sama aku Blake di Minum Coffee Youtube Channel Kali ini kita bakal ngebahas, kita hari ini gak collapse, kita gak ngobrolin narasumber Kita gak ngulik storynya dia, hari ini kita bakal ngulik cold brewnya ala minum kopi Penasaran kan, pantangin terus Yang pertama itu beansnya kita siapin, jadi kalian sebetulnya Kami pakai beans natural Natural itu sebanyak 130 gram kopi Jadi sekitaran 130 gram 130 gram Oke, lanjut kita grinding Ini dia saiznya Untuk ngebeli tari agi Sumatera Tarin Ini lumayan banget ya nossas kita buat Tunggu Serana Telur ayam said Tunggu Status yang Top Tunggu Kita Set Tungg Set Set Kita butuh wadah, kebuk pakai wadah, toples. Jadi ini adalah, kita buat kelur, kita butuh wadah yang lumayan kedap, karena aku penyimpanannya biasanya di sokes atau kulkas yang suhunya sekitaran 15 atau 10 derajat. Jadi, dan airnya pun juga aku pakai air yang udah dicampur es batu. Jadi ini sebenarnya, aku nggak pakai air yang biasa, aku pakai air yang udah lumayan dicampur es batu lah. Untuk rasio sendiri, tadi aku pakai 130 gram kopi, airnya itu 1500 gram air. Jadi, kolburu itu adalah proses di mana biji kopi diendapkan selama beberapa jam. Kebutuhan kami di sini pakainya 2x24 jam, jadi 48 jam kami rendam. Setelah itu baru nanti kita finishing dengan memisahin air dengan bubuknya. Di awal aku jelasin itu, beans yang kami pakai itu adalah natural, karena memang di sisi ini aku kolburu pengen yang benar-benar fruity, beans yang benar-benar punya karakter fruity, bukan yang bold atau yang lebih ke sweetness, tapi lebih ke fruity. Makanya aku pilih natural dan ini adalah beansnya natural over, sedikit over fermented. Jadi, cocok lah kalau misalnya kita buatkan jadi kolburu. Ini lanjut kita air sampai 1500. Kita tutup di wadah yang benar-benar kedap. Kita aduk-aduk. Abis itu bisa kawan-kawan simpan di soket kalian, di kulkas kalian. Tuh, ini dia. Penyimpanannya, Pak? Penyimpanan suhu, pokoknya suhu kulkas kalian aja lah. Harus di kulkas ya? Kalau menurut kami harus di kulkas. Terserah kalian mau di suhu ruangan atau tempat yang sedikit adem, tapi aku karena udah menggunakan air dingin, supaya ekstraksinya nggak terlalu maksimal, makanya kita harus kondisikan dengan air yang kita seduh itu harus sama dengan suhu kulkas. Langsung kita masukin ya. Oke. Jadi bes, jadi dua hari lagi kita bongkar. Kita pisahin filter. Kita filter antara si bubuk kopi sama si airnya. Halo, udah 2x24 jam. Waktunya si kolburu yang kita endapin kemarin, 2x24 jam. Kita pisahin antara air sama bijinya, sama gilingan kopinya. Kita pisahin. Nah, wadah yang kita perluin adalah wadah. Satu, segini. Ya, pokoknya lebih besar daripada si ini. Si penampung kopi dan air. Kita perlu wadah untuk memisahkannya. Nah, yang paling penting, satu lagi itu kita butuh filternya. Nah, kami pakai filter yang biasa, yang penting yang, apa namanya, yang penting dia bisa memisahin antara kopi sama airnya aja. Ini kami beli di berestagi supermarket, kalau nggak salah. Jadi, pokoknya tujuannya cuma untuk memisahin antara bubuk dan, jadi posisikan seperti ini. Posisikan seperti ini. Ini, habis itu kita tinggal. Nah, harusnya tadi, ini kita biasain dulu pakai air panas ya. Ini dibiasain pakai air panas. Habis itu sedikit dikeringin. Baru kita, beneran kita tuangin. Supaya kita bisa memisahkan antara kopi dan bubuk ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kita langsung, kita langsung masukkan ke botol-botol yang sudah sampai sini. Langsung kita masukkan ke botol yang biasa kami jual setiap hari minggu. Hanya belasan botol, nggak sampai 20, nggak sampai 15. Jadi, kalian kalau mau menungguin ekstrasi yang dua hari tadi, inilah dia cara pembuatannya. Mau coba-coba di rumah, penting kalian bisa memilih beans yang menurut kalian itu sangat-sangat fruity. Oke, pokoknya dia intinya punya notes yang fruity. Lebih cocok untuk dibuat jadi cold brew. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Oke, dadah. Ini dia adalah setelah kita pisahin tadi, langsung kita masukkan per botol. Beginilah kira-kira penampakannya. Kalian pengen tekstur yang lebih lembut atau lebih nyaman untuk kalian, kalian tinggal ditambahin es batu. Tapi kalau lebih tekstur yang suka, yang lebih tebal, kalian langsung konsumsi aja karena udah dingin.